Intro Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Sebab 4 ayat 16 sampai 30 Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nasaret tempat ia dibesarkan Seperti biasa pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadat Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut Roh Tuhan ada padaku Sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Penglihatan kepada orang-orang buta Serta membebaskan orang-orang yang tertindas Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya Kemudian Yesus mulai mengajar mereka katanya Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya Semua orang membenarkan Yesus Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya Lalu kata mereka Bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku Hai tabib Sembuhkanlah dirimu sendiri Perbuatlah disini di tempat asalmu ini Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum Yesus berkata lagi Aku berkata kepadamu Sungguh Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya Aku berkata kepadamu Dan kataku ini benar Pada zaman Elia Terdapat banyak wanita janda di Israel Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka Melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di Tanah Sidon Dan pada zaman nabi Elisa Banyak orang kusta di Israel Tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan Selain naaman orang Syria itu Mendengar itu Sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu Mereka bangkit Lalu menghalau Yesus keluar kota Dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak Untuk melemparkan dia dari tebing itu Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka Lalu pergi Demikianlah Injil Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!